Sedara penyidik Polda Metrojaya menemukan buku lintas agama, mantra hingga kemenyan di dalam rumah satu keluarga yang meninggal di Kalideres Jakarta Barat. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menduga ritual yang dilakukan korban adalah upaya berserah diri untuk meminta kesejahteraan namun gagal. Polisi sudah memeriksa temuan kain yang diduga bertuliskan mantra dan kemenyan di rumah keluarga yang tewas di Kalideres Jakarta Barat. Kriminolog menilai hanya dua korban yang dikategorikan meninggal dalam kematian wajar yakni Rudianto dan Margaret. Sedangkan sang putri Dian dan Budianto meninggal dengan kategori kematian sengsara. Sebagian korban disebut polisi sempat melakukan ritual berserah diri untuk meminta kesejahteraan. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil yang menyebabkan korban kekurangan asupan makanan hingga akhirnya meninggal. Cenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini yaitu atas nama Rudianto ini cenderung dominan dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Kemudian juga kami temukan fakta bahwa di TKP adanya dugaan mantra-mantra. Mantra-mantra, kemudian ada kemenyan, kemudian termasuk tulisan-tulisan yang mencaratkan adanya barang-barang tertentu dalam ritual-ritual ini. Nah kemudian di sisi lain kita juga ada sita buku-buku dari lintas agama. Oleh karenanya antara penyelidikan deduktif. Kedua yang lain ini adalah pihak yang sebetulnya tidak mampu untuk hidup sustain, tidak mampu untuk mengusahakan penghasilan, tidak memperoleh atau tidak memiliki penghasilan tetap, tidak juga lalu memiliki hal-hal yang bisa dijual untuk sebagai cara untuk bertahan hidup. Mereka mencoba untuk menjual, tetapi kemudian sudah habis barangnya, lalu mereka itu mencoba bertahan dengan cara banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat penyembahan-penyembahan, tapi kemudian tidak berhasil. Saudari Dian itu mencoba untuk bertahan dengan cara mengiba-iba pada ibunya yang sudah meninggal, makanya kemudian dia lalu mengsisir rambut ibunya dan seterusnya. Karena memang kepribadian Dian ini dikenal sebagai dependen, tergantung betul pada ibunya, makanya dia berharap ibunya itu bangun lagi, lalu bisa memberikan dia makan. Nah ternyata harapan-harapan ini, usaha-usaha ini tidak berhasil.